Halo para peserta Mastering Mobile Marketing Strategi, hari ini kita kembali lagi dengan sesi tanya jawab untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dari grup. Silahkan kelas. Ya Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang pertama dari Bu Peggy Pak. Beliau selalu promote foto-foto dan video di Instagramnya, tapi untuk Google Ads ini sangat tertarik, tapi berapa budget yang wise untuk setiap bulannya untuk pasang Ads di SEO ini Pak? Itu pertanyaannya? Iya, itu yang bagian pertama. Oke, jadi ada beberapa hal yang saya mau luruskan di sini ya Bu Peggy ya. Jadi yang pertama, SEO itu bukan iklan. Jadi SEO itu tidak sama dengan iklan. Kalau yang iklan namanya SEM, seperti yang sudah saya jelaskan di materi, jadi kalau kita googling nih ketik sesuatu lah misalnya kayak contohnya kan tas sekolah anak nih. Kalau kita sekarang googling tas sekolah anak, itu akan muncul banyak hasil. Nah hasil yang ada tulisannya ad, ada lingkaran hijaunya itu, nah itu artinya dia memang iklan. Nah iklan itu namanya SEM, Search Engine Marketing. Jadi kita mesti bayar ke Google AdWords untuk setiap klik. Jadi kalau ada orang klik kita bayar. Nah kalau SEO itu yang hasil yang dikembalikan oleh Google, tapi yang tidak ada tata-tatanya ad. Nah itu jadi organik. Jadi dia memang layak dapat ranking nomor satu, jadi dia tidak bayar. Nah jadi saya mau luruskan di situ dulu ya. Nah yang kedua saya memang secara pembelajaran saya belum mengajarkan dulu yang SEM. Untuk advertising nanti saya akan ajarkan di hari-hari yang akan datang. Tapi kalau memang ibu ini bisnisnya lebih banyak sekarang mainnya di Instagram, karena memang visual ya. Foto dan video. Saya sangat amat menyarankan ibu tetap staynya, advertisingnya juga di Facebook atau Instagram. Karena Google itu bukan untuk sesuatu yang visual. Google itu kekuatannya adalah di text. Jadi kalau kontennya ibu ini banyak textnya, ya ke Google. Mau SEO, mau SEM. Tapi kalau misalnya kontennya ibu ini kuatnya di visual, di foto dan video, saya menyarankan lebih banyak di Facebook atau Instagram. Atau mungkin YouTube malahan. Jadi kadang-kadang bukan karena channelnya available terus kita harus pakai. Jadi nggak semua channel harus kita pakai sih. Oke jadi fokus gitu ya Pak. Ya jadi mungkin nanti perlu diselidiki lagi kita bisa ngobrol secara private juga. Kalau memang bisnisnya memang lebih banyak visual ya saya lebih sarankan di Facebook atau Instagram ads. Tapi jangan kuatir nanti akan ada saatnya di hari-hari yang akan datang kita akan lebih dalam mempelajari tentang bagaimana menggunakan advertising ini. Jadi sementara ini sampai sekarang semuanya tanpa advertising masih organik. Nah bagian dua dari pertanyaan ibu Peggy ini adalah untuk email marketing Pak. Oke. Jadi kalau misalnya pakai ConvertKit data emailnya belum banyak. Apakah wise untuk ambil email secara random cewek-cewek yang misalnya mereka taruh di Instagram dan email marketing itu baiknya setiap hari atau weekly Pak? Oke ini ada banyak pertanyaan ini ya. Jadi satu-satu dulu ya. Email marketing itu tidak harus banyak. Oke. Nah itu nomor satu. Jadi kita itu kalau marketing mau email kayak mau apa namanya itu Instagram itu kita jangan beli email database, jangan beli follower. Jadi maksudnya nggak ada gunanya karena kita akan ngomong, kita akan bicara ke orang yang tidak tepat gitu. Akibatnya kita nanti banyak yang unsubscribe atau unfollow atau apa. Itu nggak ada gunanya. Jadi mending database itu dimulai dengan benar. Nah sedikit cuma isi satu dua orang nggak apa-apa jalan aja. Nggak perlu buru-buru lah menurut saya itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau tadi pertanyaannya apakah saya ngambil email secara random? Iya. Nah kalau di jasa-jasa email marketing yang baik mau itu pakai comfort kit atau mau pakai MailChimp, itu mereka sangat amat menganjurkan agar kita itu tidak mengambil email orang tanpa konsennya, tanpa izinnya. Jadi tanpa izin dari orang tersebut. Jadi istilahnya harus ada opt-in. Jadi mereka itu memilih untuk masuk gitu. Memilih untuk mendaftarkan diri. Jadi jelas secara etika kita nggak boleh sih sebenarnya. Oke. Nanti bahkan convert kit itu sangat amat care dengan hal seperti itu. Dia akan lihat itu boundary kita seberapa besar, open rate kita kalau turun ya berarti kan open rate-nya rendah sekali. Dia akan tahu, oh ini kamu jangan-jangan kamu ngambilnya ngawur. Dan dia tidak mempebolehkan. Dia akan minta kita untuk hapus malahan. Oke. Jadi ya kita coba kurangi ya praktek-praktek yang seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, email marketing itu baiknya harian atau mingguan? Jadi email marketing itu sebenarnya tergantung sama kontennya dan industri-nya. Contoh misalnya kalau industri-nya kayak tadi nih saya sharing di para real estate agent ya. Ya menurut saya kalau real estate harian ya mabuk orangnya kan bisa. Kan nggak setiap hari beli rumah kan. Nah kalau real estate ya mungkin kalau email saya tadi kasih rekomendasi mingguan masih oke. Kalau printed ya mungkin sebulan sekali. Itu masih intervalnya masih baik. Nah tergantung bisnisnya apa dulu. Kalau misalnya asumsi nih jual kebutuhan cewek nih ya. Jadi kan targetnya cewek mau fashion atau mau makeup. Nah mungkin nggak tahu. Cewek belinya seminggu sekali mungkin ya. Masa setiap hari beli baju. Nah kalau saya ini agak unik pak. Kalau saya belinya 6 bulan sekarang. Ya apalagi seperti itu kan. Jadi di badge ya dikumpulkan ya. Nunggu musim diskon pasti ya. Nah jadi mungkin lebih baik kalau misalnya untuk cewek ini kebutuhan cewek mungkin ya mingguan. Tapi kalau memang emailnya ini di dunia yang finance gitu kan. Mungkin untuk pergerakan saham atau apa. Memang butuh harian. Ya harian. Jadi saya nggak bisa kasih jawaban pasti. Tapi dilihat aja. Memang ini bisnisnya typically ya. Umumnya transaksi itu terjadi sesering apa. Ya kita menyesuaikan seperti itu. Jadi jangan sampai transaksinya sebulan sekali kita ngirim emailnya setiap hari. Ya capek orangnya. Ya oke. Berikutnya. Kita bisa ke berikutnya dari Pak Yuri Pak. Oke. Beliau sedang memulai blog tentang Bollywood. Bollywood? Ya. Saat ini post artikelnya disertakan label Bollywood News. Jadi untuk bisa SEO bagaimana caranya? Ya jadi buat rekan-rekan yang lain untuk memahami pertanyaan Pak Yuri ini konsepnya gini. Pak Yuri ini memahami bahwa oke untuk SEO saya mesti punya website. Ya. Misalnya blog gitu kan. Untuk itu saya mesti nulis sesuatu. Ya. Dia sudah milih targetnya. Misalnya targetnya adalah Bollywood News. Jadi keyword yang ditarget adalah Bollywood News. Saya nggak ngerti kenapa kok Bollywood News ya. Ya. Mungkin orang Indonesia kalau nyari Bollywood News ya. Bollywood News gitu lah. Jangan-jangan orang Indonesia nyarinya berita Bollywood. Nah iya. Hati-hati ya Pak. Apa Pak Yuri nih ya. Harus dipastikan dulu sebenarnya orang Indonesia nyarinya apa kalau memang marketnya di Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya gini. Terlepas keywordnya apa Pak Yuri ini mau bikin artikelnya. Ya. Nah pertama kali yang harus dilakukan adalah kalau saya sudah sertakan sih di tipsnya yang ada di email ya. Di pembelajaran yang ada di email. Jadi kita mesti cari dulu kalau keyword itu kompetitor itu memberikan hasil seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu. Kompetitor ini ngapain sih. Kenapa? Karena kita harus lebih hebat daripada total informasi yang didapet kalau misalnya pencari itu klik semuanya. Oke. Jadi kan misalnya gini. Misalnya saya yang nyari. Saya nyari tentang Bollywood News. Saya akan klik satu-satu nih. Klik yang pertama saya baca. Oh gini. Back. Klik yang kedua baca. Oh. Back. Klik yang ketiga baca. Oh. Back. Nah itu semua dikumpulin. Semua informasi yang ada dikumpulin. Nah habis itu Pak Yuri harus bikin sesuatu yang lebih lengkap daripada itu. Udah gitu aja. Ya patokannya kita sih biasanya standarnya diatas 1200 ya mungkin 1400 kata atau apa artikelnya. Tapi bukan masalah panjangnya tapi memang informasinya itu sangat amat lengkap. Oke. Ada banyak cara. Memang ini belum diajarkan di dalam materi yang ada. Karena untuk mempelajari SEO itu sendiri itu cukup dalam. Cukup rumit. Jadi yang ada sekarang adalah bentuknya secara strategi apakah kita perlu masuk atau enggak. Kalau memang ternyata perlu masuk ya ini memang perlu bimbingan khusus ya untuk SEO itu sendiri. Karena itu enggak mudah. Saya dulu pernah ngajar SEO itu 2 hari full. 16 jam berarti ya. Itu orangnya sampai mabuk. Nah sekarang kalau kita mau bicara tentang setelah artikelnya ditulis gitu kan. Apakah cukup gitu. Jawabannya tidak. Apakah cukup kita lebih baik daripada kompetitor. Enggak. Nomor 2 yang kita harus ketahui adalah intent. Jadi searcher intent. Orang yang nyari Bollywood News itu lho dia itu maunya apa sih. Oke. Nah kalau kita enggak bisa kasih apa yang dia mau ya enggak bisa. Saya enggak yakin. Jujur ya saya enggak yakin. Bapak bisa ranking nomor 1 dengan Bollywood News. Karena apapun artikel yang ditulis tentang Bollywood News itu pasti tidak bisa up to date. Namanya aja sudah news kan. Kan SEO itu bagus untuk yang istilahnya evergreen content. Mau dilihat kapanpun bagus. Bapak nulis artikel ini sudah nulis 1400 kata beneran tentang Bollywood News. Beneran lebih baik daripada yang lain. Tapi dalam waktu sebulan itu sudah enggak ada artinya. Ya karena berita selama ada yang baru. Betul. Nah jadi kita harus tahu searcher intentnya. Saran saya mungkin diperhatikan lagi. Mungkin keywordnya pilih yang lain. Yang lebih evergreen. Kenapa? Karena kita menulis itu 1400 kata. Saya enggak tahu Bapak pernah apa enggak. Tapi kita kalau sampai menulis itu 1400 kata. Kita researchnya aja lama. Belum nulisnya. Ya kalau sudah jago ya paling dua harilah selesai. Belum nyari gambarnya. Nah kalau misalnya Bapak bener-bener jago gitu kan. Sudah melakukan itu semua selama dua hari. Eh habis itu sebulan lagi sudah enggak laku gitu kan. Ya percuma. Jadi saran saya sih mungkin cari alternatif lain lah. Kalau memang masih mau seputar Bollywood cari yang non-news. Ya menurut saya gitu. Silahkan. Ini berikutnya dari Bu Feli. Untuk hasil pencarian artikelnya. Artikelnya Bu Feli ini selalu muncul di page yang pertama. Bila dicek dengan mode private Pak. Jadi misalnya lewat Chrome mode incognito. Karena dulu waktu ada temannya beliau bantu untuk SEO blognya. Jika dicek di Google dengan mode normal dan yang incognito itu hasilnya berbeda Pak. Ini bagaimana ya? Betul. Jadi gini. Ada beberapa hal yang perlu dipelajari tentang SEO ya. Jadi kalau kita mau ngecek ranking. Ada banyak hal yang mempengaruhi ranking kita ini seperti apa. Saya coba list satu-satu ya. Jadi yang pertama lokasi. Jadi lokasinya kita ini pengaruh. Jadi kalau kita searchnya pakai laptop. Mungkin laptop nggak bisa laporan lokasi ya. Tapi kalau kita search pakai handphone. Dia bisa melaporkan lokasi. Contoh nih. Misalnya saya search Ciputrawal. Ciputrawal itu kan ada dua. Satu Jakarta, satu Surabaya. Saya searchingnya di mana? Kalau saya searching di Surabaya. Yang dikembalikan saya Ciputrawal Surabaya. Kalau saya searchnya di Jakarta, Ciputrawal Jakarta. Kalau saya ketik hotel. Saya di mana? Kalau saya di Bali. Yang kembali adalah hotel-hotel di Bali. Jadi nomor satu itu lokasi itu menentukan. Nomor dua itu mau nggak mau adalah bahasanya. Jadi domainnya di mana? Kita ini google.com atau google.co.id atau google.com.sg. Nah itu kan sudah beda. Jadi dia akan otomatis memprioritaskan. Dia pakai asumsi ini. Oh yang dicari konten berbahasa Inggris. Oh yang dicari konten berbahasa Indonesia. Oh yang diutamakan adalah hasil dari website Indonesia. Oh yang diutamakan adalah hasil dari website bahasa Inggris. Ini penting. Jadi startnya dari mana? Yang ketiga, betul seperti yang Bu Feli sampaikan, kita ini harus pakai yang namanya incognito untuk ngecek. Kenapa? Karena itu yang paling default. Jadi gini, karena google itu nge-track kita. Google itu tahu kita tuh sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi segala macam personality kita itu masuk ke dalam google. Sehingga google ini bisa, apa ya secara nya, bisa subyektif, agak subyektif untuk mengembalikan. Jadi kalau misalnya saya sama Gracia, searching yang sama persis, menggunakan lokasi yang sama dan ininya juga sama, google.comnya juga sama, hasilnya belum tentu sama. Kenapa? Karena nggak pakai incognito. Karena saya dan Gracia mungkin punya preferensi yang berbeda. Yang keempat, yang terakhir ini yaitu device-nya sendiri. Kita cari di desktop dan kita cari di mobile itu beda. Google mempunyai algoritma yang berbeda untuk mengembalikan hasil-hasil yang di mobile. Karena ada banyak website yang tidak mobile friendly. Kalau websitenya tidak mobile friendly, google tidak akan mengembalikan itu sebagai hasil teratas di google result untuk mobile. Jadi bisa saja, Feli ini nomor satu di google desktop. Tapi pas waktu di search di mobile, di handphone, nggak nongol. Kenapa? Karena websitenya Feli tidak mobile friendly. Ya mungkin sekian dulu pertanyaan yang kita bisa bahas di sesi As Erik. Kita jumpa lagi di hari selanjutnya. Terima kasih telah menonton!